Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tidak bahas tentang elektro dasar ya tapi akan membuat voltmeter ya, dari alat-alat yang sederhana yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah voltmeter ya, ini bisa dibeli di toko online, harganya sekitar 10 ribu rupiah dan juga siapkan baterai 9V sekaligus adapternya ya dan bekas avometer kabel avometer lem bakar, dan korek kita juga siapkan switch switch on off oke, untuk cara pembuatannya adalah yang pertama, kita cek dulu ya avometer ini berfungsi atau tidak hitam, kita sambung ke hitam disini, lalu merah kita sambung ke merah seperti ini berfungsi dengan baik ya lalu kita pisahkan jemperan yang ada disini ya oke, di sana ada dua buah pin ya disini ada jemperan yang satu ini berguna untuk power untuk daya dari voltmeter ini ya dan yang pin satunya ini untuk pin untuk mengukur voltase ya karena dari pabrik ini di jemper ya sungguhnya kita bisa pisahkan disini kita pisahkan saja untuk mengambil memisahkan antara jarur voltase dan jarur power ya oke, sudah terpisah ya coba kita cek lagi ya disini tadi kan muncul angka tuh oke, sekarang 0 volt ya ini sudah benar ya jika sudah 0 volt ini sudah benar ya lalu kita rangkai ya disini oke, kita pakai lem bakar saja begini ya lem bakar saya alatnya tidak ketemu ya oke, seperti ini lalu kita tempelkan ke baterainya oke setelah itu kabel merah ya ini kabel merah ya kita solder ke switch ya bisa dari ke switch seperti ini oke lalu untuk voltmeter nya ya ingat pin yang tadi ini kan ada tiga nih ya ada tiga ya untuk probe merah ya disini probe merah ya ini probe merah kita langsung solderkan ke pin ini ya probe merah ya probe merah kita solderkan ke pin ini ya oke teman-teman nanti bisa buat yang lebih bagus terus lah seperti ini ya oke lalu kita lakukan disini seperti ini ya pengeleman kembali ya oke seperti ini kembali oke sudah ya lalu kita sambung ya probe hitam ya kabel hitam pada akun pada multimeter pada akun pada voltmeter ini kita sambung ya ke probe hitam pada yang dari baterai ya pintang dari baterai lalu kita sambung probe merah ini ya yang dari voltmeter kita sambung ke pin setelah switch ya disini ya kita sodier kesini ya disini disini oke seperti itu ya kita coba kita cek disini oke lalu kita sambung yang tadi begini disini ya probe hitam kita upas dulu kita sambung ke hitam ya kabel hitam disini ya nanti saya berikan skemanya lah biar tidak bingung ya seperti ini oke selesai ya lalu kita isolasi lalu kita kisah tali saja ya oke tali saja ini lalu kita potong oke voltmeter sudah jadi coba kita cek disini ya oh ini baterai oppo ya coba kita cek oke disana ya 3,71 ya saya kira seperti itulah cara membuat aku sederhana ya coba kita praktekan lagi disini oke ya 3,71 ya oke seperti ini bentuknya ya terima kasih selamat menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati